Kembali di Ayu Siang bersama saya Berebana Atena dan juga rekan saya Yasmin Atania Pemirsa. Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebo, Jawa Barat terus menjadi sorotan publik. 8 dari 11 pelaku telah difonis pidana, namun kejanggalan diungkapkan warga sekitar lokasi kejadian yang menyebut proses penangkapan berlangsung sangat cepat. Di lokasi inilah, Vina dan Rizki atau Eki dihabisi kawanan geng motor pada Agustus 2016 lalu. Kebon yang berada di Gang Sempit Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon menjadi saksi kebengisan kawanan geng motor saat mengambil nyawa dari kedua sejoli tersebut. Bahkan, di tempat ini korban Vina diruda paksa secara bergantian oleh para pelaku sebelum membuang jasadnya di flyover Talun seolah-olah kecelakaan. Di lokasi ini pula, kepolisian Polres Cirebon Kota menangkap ke delapan pelaku. Namun kejanggalan demi kejanggalan terkuak. Salah satunya yaitu proses penangkapan ke delapan pelaku yang terbilang berlangsung sangat cepat. Hal ini diungkapkan oleh saksi mata yang menyaksikan langsung kejanggalan proses penangkapan di sekitar lokasi. Pas waktu itu kejadiannya itu, pas waktu penangkapannya di sini, pas saya lagi ada jualan. Jualan sore di sini masih belum, belum ini, belum tutup. Dikira saya ada anak-anak ditangkepin tuh, kira itu mau dibawa kemana gitu. Nggak tahu, soalnya cepat gitu gerakannya itu, nggak ditanyain siapa-siapanya, nangkepin aja kan gitu. Oh berarti main takap langsung bawa? Iya, kan dipakai mobil. Oh berarti nggak ada interogasi di lapangan? Nggak ada, sebelumnya kan tangkap dulu. Mungkin di interogasinya, mungkin di sana nggak tahu ya. Sementara itu, saat ini petugas kepolisian masih mencari ketiga DPO yang masih berkeliaran. Bahkan tim dari Mabes Polri harus turun tangan untuk mengungkap kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Skandar, AI News, melaporkan. Menanggapi pernyataan pengacara terpidana yang menilai adanya kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vida, kakak Vina angkat bicara. Ia menyindir dengan menyatakan penjara penuh jika maling mengaku. Adanya kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki disangkal oleh kakak Vina, Marliana. Keluarga Vina mengaku kaget setelah ramai pemberitaan kejanggalan hingga salah tangkap terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurutnya tak masuk akal jika terjadi kejanggalan hingga salah tangkap laku. Karena bukti yang ada cukup lengkap. Kaget pasti. Kagetnya gimana mbak? Kagetnya... Enggak nyangka atau bagaimana? Enggak nyangka ya, bukti sudah ada tapi mereka melerak. Termasuk yang informasi salah tangkap itu? Iya. Bukti apa sih mbak yang merasa mbak kuat tuh mbak? Bukti. Bukti. Bukti ya. Tapi kan mereka juga menyangkal bahwa tidak ada penusukan mbak. Itu gimana? Kalau itu kan mereka bilangnya hanya di korban yang laki. Laki. Kalau korban yang perempuan itu kan terdapat tidak tajam itu. Oh ada. Sebelumnya terdapat berbagai kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang diungkapkan kuasa hukum terpidana. Bahkan kuasa hukum terpidana meyakini penangkapan terhadap 8 tersangka adalah salah tangkap. Dari Cirobon, Jawa Barat, Toi Iskandar, Ainus, Melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.